Halo Sobat Wisata, kali ini kami sedang berada di destinasi Bukit Sampalan Asri yang beralamat di Dusun Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Jahor Beti Kabupaten Ciamis. Ini adalah wajah baru setelah direpitalisasi oleh seorang pengusaha peribumi Desa Sukamaju untuk mengembangkan wisata Bukit Sampalan Asri. Kita lihat seperti apa ya wajah baru Bukit Sampalan Asri. Ini jalannya lumayan bagus. Di pinggirnya banyak bunga-bunga warna-warni. Ini masih dalam tahap pembangunan hampir sekitar 80% Ini memang agak cukup menanyak sedikit tapi jalannya lumayan bagus ya. Ini adalah Warungnya keren ya, natural saat ini belum mulai dibuka. Nah ini tempat ngopi yang paling asik. VIEWnya ke Gunung Sawal. Lihat ke bawah dari ketinggian. Banyak tempat-tempat duduk. Terbuat dari kayu. Kita lihat lagi ke atas. Ini adalah gazebo cukup untuk sambil makan pesampah. Sampai dengan keluarga. Taman-tamanya bunga-bunganya cukup indah. Kita mulai bulis ya. Di sana. Di sini ada tempat duduk untuk sambil nongkrong. Keren ya. Di sana ada tempat duduk bintang. Yang di pohon. Yang di pohon. Kita akan naik ke sana ya. Nah ini berbentuk bintang. Ini berbentuk bintang. aku sholat. adalah gini support yang memang cukup natural ya sini banyak bumbuhan-bumbuhan babatuannya besar-besar lebih disini bisa dijadikan tempat semoga selfie untuk membuat pelang bangunan-bangunan baru cukup unik dan ini lokasi BSA itu menggunakan lokasi tanah desa ya sehingga ini dikelola oleh kelompok keadaan wisata dusun Suka Maju desa Suka Maju ya ini ada tempat duduk buat sambil ngopi dan ini terbuat dari itu apa ya ini mirip-mirip marmer nih keren keren banget keren oke dan rumah bisa ambil mobil santai bersama rekan-rekan cukup untuk 123456 orang di sini juga ada sama-sama dan disediakan juga tempat sampah penggiat wisata yang sedang lakukan pekerjaan ini rumah cantik nih bisa buat cukup untuk ada tempat yang lumayan cukup luas ini bisa dipakai untuk acara-acara keluarga keluarga reunian ataupun acara kantor ya disini buat untuk hiburan ini masuk sekitar 100 orang bisa masuk kalau untuk sebelah sana itu rencana untuk camp jadi pengunjung ataupun kalian datang ke BSA ingin menikmati suasana camp di malam hari ini lokasinya disini kita lihat ya udah terpasang ini lokasih campnya ini 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 Nah sedikit informasi Buat kalian semua Dulu memang disini Susah sinyal Sekarang semua operator Bisa Menggunakan sinyal Untuk berinternet Karena disini sudah Disediakan fasilitas Wifi Nah disana semua Jadi sekarang Bagi Slapgram Ataupun bagi para youtuber Baik ataupun juga Para tiktoker Bisa Menggunakan fasilitas wifi Di lokasi wisata Bukit Sampalan Asri Oke Depan sana Ada Penggiat yang Sangat terjebakku Konsisten Untuk mengembangkan Destinasi Bukit Sampalan Asri Ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat datang di Bukit Sampalan Asri Terima kasih Nah ini Penggiat Nah ini penggiat Bisata di Kabupaten Camis Nah Yang ini Kang Yang itu Humas Pogdas Kabupaten Camis Nah ini Kang Yusep Kang boleh saya tanya-tanya ya sedikit Kang Yusep dulu Saya Jadi anggota keseluruhan itu ada 103 Masing-masing anggota itu punya Ya alhamdulillah punya kemampuan Terus berkreativitas Mencurahkan Baik tenaga maupun Materi Yang utama itu materi Sekarang alhamdulillah ada Kang Haji Nana Kebeneran beliau itu Orang asli desa Sukamaju Dan pengen berbagi dengan rekan-rekannya Jadi berbaur disini Semuanya di Bukit Sampalan Asri Itu Kang Yang utama Kunci utamanya Terus Yang paling Ini lagi Jadi Dipilah-pilah Dari kemampuan SDM juga Nanti disesuaikan dengan Dari rumah itu berangkat Mau apa dulu Misalkan Saya mau kerja di Bagian Tata Penataan Akses menuju Daya tarik Ada yang ke musola Ada yang ke Saung-saung Jadi semuanya Kompak Alhamdulillah disini Ada Banyak yang berkontribusi Masyarakat Dusun Sukamaju Nah ini Kita tanya Umas Kang Setelah melihat Wajah baru Kesabaran Asri Sekarang Tidak Seperti Yang dulu Menurut Dari Humas Pokres Kabupaten Sendiri Gimana Saya sangat Apresiasi Dengan Bukit Sampalan Dengan Totalitas Dari semua Penggiat Saya Dari Pokres Kabupaten Hanya Memberikan Motivasi Sebenarnya Kepada Penggiat Supaya Lebih Berinovasi Mempunyai Wisata Wisata Itu Menurut Saya Dan menurut Semua Melihat Dari Kriteria Pengunjung Mudah-mudahan BSA Semakin Maju Barokah Buat semua Dan buat Intansi Pemerintah Juga Lihat Orang-orang Yang memang Sudah Bekerja Totalitas Jangan Sampai Mereka Itu Patah Semangat Kendor Tidak Diberhatikan Mudah-mudahan Ada perhatiannya Mudah-mudahan Semua Maju Semangat Terus Mempunyai Mimpi Yang sangat Besar Untuk BSA Dan Kemajuan Desa Sukamaju Kecamatan Ciorguti Mantap